Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Silviana Kofi dengan nomor Induk Mahasiswa 1803-03-0068 kelas 7B, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Saat ini saya akan memparodikan memparodikan suatu masalah sosial yang biasa terjadi di masyarakat tentang pencebaran nama baik. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu perencanaan dan kebijakan sosial. Selamat menyaksikan. Oh iya weh, ini jaman lebih sempat lupa. Tunggu dulu sini ya, aku sudah lama-lama. Weh nih weh, weh nih. coba lih abis tugas dong. Lalu dia ada supaya lo bantu kerja toh. Weh nih weh, aku lo sibuk apa nih? Aku sudah bisa jawab beta, Joni. Lo bantu bantu kerja tugas dong. Keluar buat apa? Ibe pemalas yang satu. Nih lo leh beta sucik dia setiap hari nih. Dia kan punya uang di beta baru-baru. Nah, justru agak lama sih. Sudah tiga minggu kok. Setiap kali beta mau, beta juga ada butuh uang. Setiap kali beta pidapur rumah, dia sana ada. Padahal dia kesenal ada di depan. Sama tapi dia pun keluarga bilang dia ada keluar nah inilah itulah. Besu capek cari dia. Ada butuh uang. Tapi sebelumnya lo suka kontak dia kalau lo? Sudah, besu kontak-kontak dia. Terus dia ada online. Nih lo liat dia ada online nih. Tapi dia sampai balas cu. Besu capek cari dia. Sumpah. Dibarubah itu juga ada butuh uang nih. Kok dia pinjam berapa deh? Dia pinjam be 300 lah. Baru sekarang be tarik uang. Uang 300 lah mah. Rasa besar lah itu. Besar, sumpah. Makanya coba gitu dia tahu diri, bang. Sumpah tahu diri. Nih besu cari-cari dia. Sumpah tahu ke tunjuk dan batang hidung nih. Betul pun tidak sana angkat. Awee, jadi ke mana sih? Iya, lo tahu betul. Kalau tidak ada status. Sampai sendiri dia. Pasti dia tahu diri. Biar orang-orang tahu. Tapi nyamuk di orang baru sendai ngeganti. Baru hilang. Wih, sampai boleh ya. Sampai tuh. Lu tahu media sosial apa arti? Sampai, dia. Tahu, tapi biar semua orang tahu. Iya, mas. Tidaknya lo mbaik-baik dengan dia. Media sosial itu apa arti itu? Itu tempat untuk orang menyampaikan segala informasi yang penting-penting dong. Bukan tempat untuk lu mempublikasikan supaya kasih jatuh dia begitu. Kok apa suruh? Biar semua orang tahu tuh. Tapi setiranya lo ada hati juga. Jangan langsung-langsung begitu. Kasian dia juga. Dia juga manusia pasti punya perasaan dan hati juga. Iya, besan peduli. Intinya, saya mencari dia. Saya mau semua orang tahu. Biar aku dia malu. Biasan boleh. Kenapa? Biasan boleh. Ada, dia berhukum. Apa dia berhukum? Di Undang-Undang ITE, Pasar 27, Ayat 3. Itu tuh mengatur tentang pencemaran apa baik dan penghinaan terhadap media sosial. Oh, begitu kok? Iya. Jadi, besan boleh sindir dia begitu? Besan boleh, ya. Di perasaan, besan mau sindir, biar aku semua orang tahu. Nah, terus kemana? Sudah bersolusi apa? Bersolusi itu? Lu pilih, lu pilih dia, omongin dia baik-baik. Terus? Omongin dia, kalau memang dia bisa ketemu lu, lu lapor di pihak yang berwajib, sah. Sari, seberapa hari, biar cari dulu di luper rumah. Bagaimana, lu ada? Jangan marah, ya, beny. Biar pulang dari Eva, nah. Oh, begitu. Bisa berbeda. Soalnya, biar telepon lu, lu ada angkat, nah. Tiga minggu lalu, lu ada penyambil uang 300. Jangan marah, mobil mau minta kembali. Soalnya, biar ada perlu, nah. Oh, iya, beny. Jangan marah, biar sempat lupa. Nanti, biar pilih aneh. Oh, biar tunggu dulu sini, ya. Biar sudah lama-lama. Oke. Baik, saya akan mengambil kesimpulan dari parodi video yang telah dibuat oleh saya dan teman-teman. Langsung saja, pencemaran apa baik menurut hukum pidana sebagaimana yang termaksud dalam pasal 310, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebagai suatu perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal maupun dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempel agar diketahui banyak orang. Sedangkan, menurut Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 3, yaitu pencemaran nama baik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dasar dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada dasarnya tidak lepas dari dakwaan jaksa. Apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang dimaksud atau tidak? Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melihat adanya unsur kesengajaan. Yang kedua, motif dan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Yang ketiga, subjek dan objek dari tindak pidana pencemaran nama baik. Yang keempat, media yang digunakan dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Yang kelima, tingkat kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencemaran nama baik. Yang keenam, dampak sosial yang timbul dalam masyarakat. Hambatan dan kendala bagi hakim, yaitu dalam menentukan di mana perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini bisa menjadi masalah dalam eksepsi dan tentu menjadi hambatan dan kendala bagi hakim dalam menangani perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. Baik, itu saja yang bisa saya peparkan. Peparkan dan memberi suatu kesimpulan dari apa yang telah diparodikan dalam bentuk video. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tujuan kebijakan publik Sehingga komponen pemerintahan yang satu ini tak dapat dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat membentuk kebijakan publik, pemerintah tentu membutuhkan banyak pihak yang andil di dalamnya. Sebab suatu kebijakan publik akan semakin berkualitas apabila semakin banyak stakeholder yang turut menyumbangkan peran di dalamnya. Bersama dengan para stakeholder terkait, pemerintah pun harus melewati sejumlah tahapan tertentu saat hendak merumuskan kebijakan publik. Melalui tahapan tersebut, akhirnya diketahui beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti. Lantas, sebenarnya apa tujuan kebijakan publik hingga tahapan pembentukannya yang berbeda? Sebelum mengetahui tujuan kebijakan publik, ada baiknya untuk memahami definisi dari kebijakan publik terlebih dahulu. Secara terminologi, kebijakan publik merupakan seperangkat alat yang bersifat otoritatif dan bernilai bagi publik di suatu daerah tertentu. Secara lebih lanjut, terdapat dua sudut pandang yang dapat digunakan untuk memahami suatu kebijakan publik. Dua hal tersebut berupaya kebijakan publik sebagai sesuatu yang mudah dipahami dan kebijakan publik sebagai sesuatu yang mudah diukur. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kebijakan publik sebagai sesuatu yang mudah dipahami adalah seperangkat aturan yang diformulasikan untuk mencapai tujuan nasional. Sementara itu, yang dimaksud dengan kebijakan publik sebagai sesuatu yang mudah diukur adalah suatu aturan dari pemerintahan bersama rakyat yang memiliki ukuran jelas saat mencapai tujuan nasional. Terima kasih telah menonton!